Intro Shalom Jemekas di dalam Tuhan kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gemak kita akan merefleksikan bagian firman Tuhan ini dengan sebuah tema pentingnya memiliki visi yang jelas yang terambil dari Marfus Pasal 2 ayat yang pertama sampai 17 dan saya akan baca ayat yang kedua saja untuk setiap kita karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan mari saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan mari kita berdoa Tuhan inilah setiap kami kami bersyukur kepada Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kami sampai pada hari ini di tengah-tengah segala kondisi apapun hidup kami tetapi biarlah kami terus bersandar kepada Allah terus mengarahkan pandangan kami fokus kami hanya kepada Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin di dalam Markus Pasal yang kedua ayat yang kedua demikianlah firman Tuhan orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di depan pintu pun tidak iya yaitu Tuhan Yesus memberitakan firman kepada mereka Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sebelum adanya media sosial maka kita seringkali menaruh kehidupan kita menaruh keputusan kita kepada perkataan orang lain karena itu seringkali dikenal dengan perkataan tetangga tidak enak dengan apa yang dikatakan oleh tetangga apa yang diberikan penilaian oleh tetangga ketika di dalam media sosial saat ini dunia maya saat ini maka seringkali pendapat atau opini orang-orang yang mungkin kita tidak pernah kenal dengan nama mereka di media sosial pun yang sangat tidak jelas karena tidak memunculkan nama pribadi mereka dan mereka disebut sebagai netizen netizen seringkali dinilai sebagai kelompok massa yang bisa mempengaruhi opini karena itu seringkali dikenal bahwa netizen itu tidak pernah salah banyak pendapat, banyak hal yang bisa dikeluarkan banyak hal yang bisa dicuitkan di dalam media sosial dan setiap pendapat netizen kalau tidak hati-hati mempengaruhi kita yang membacanya bahkan mungkin membuat kita menjadi orang-orang yang putus asa dari perkataan orang-orang yang kita tidak kenal di dalam bagian ini pun Tuhan Yesus berhadapan dengan para tokoh-tokoh agama yang memberikan opini mereka di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Kristus opini mereka ada dua yang pertama adalah mereka beropini bahwa Yesus tidak layak untuk memberikan pengampunan dosa itu kenapa? karena hanya Allah saja yang layak memberikan pengampunan dosa itu yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak layak untuk berteman bersahabat, dekat dengan orang-orang berdosa topik pada hari ini adalah orang berdosa yang dimaksud adalah para pemengucukai tetapi kemudian di dalam bagian-bagian lain Tuhan Yesus pun punya relasi dengan orang-orang berdosa dengan orang-orang yang dinilai sebagai kaum marginal di tengah-tengah orang-orang Yahudi waktu itu dan dua opini inilah yang terus dibangun yang terus dikejar dari pelayanan Kristus kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang kedua dan ketika kita melihat akan hal ini maka Tuhan Yesus apakah tergoyahkan? apakah akhirnya bimbang dengan apa yang dia lakukan memberikan kesembuhan, memberikan pengampunan dan kemudian akhirnya dia menjaga jarak dengan para pemengucukai dan orang berdosa lainnya karena takut dengan opini dari para tokoh-tokoh agama ini ternyata yang dilakukan oleh Kristus tidak dia tetap memberikan pemulihan, kesembuhan, mengampuni dosa dan kemudian menjadi sahabat dari para orang berdosa yaitu pengucukai dan bukan hanya menjadi sahabat tetapi membawa mereka untuk berhenti melakukan dosa yang sama dan menjadi anak-anak Tuhan dan itulah yang dilakukan oleh Kristus kenapa Kristus lakukan itu? karena dia tahu kenapa dia ada di tengah-tengah dunia kenapa dia melayani di tengah-tengah orang-orang Yahudi dia tahu tujuannya, dia tahu visinya dia tahu apa yang dia harus lakukan sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan dia bertujuan di dalam visi itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan membawa orang-orang yang berdosa diselamatkan di dalam karya Kristus di kayu saling dan itu di dalam ayat yang kedua kita bisa melihat ia memberitakan firman kepada mereka dia adalah firman Allah itu firman yang telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita dan firman itu menyampaikan dan memberitakan firman itulah visi daripada Kristus dia mempunyai visi yang jelas memberitakan visi itu supaya orang-orang bisa mendengar firman mereka bisa dibawa untuk semakin mengenal Allah dan mereka hidup di dalam kebenaran daripada Tuhan Bapak Ibu saya tidak tahu bagaimana kehidupan setiap kita apakah kehidupan kita jati diri kita segala sesuatu yang kita lakukan kita tambatkan kita gantungkan kepada opini orang memang di dalam bagian ini tidak berarti bahwa kita menutup telinga dan tidak mau mendengar pendapat orang lain itu sesuatu yang baik sesuatu yang lumrah untuk kita bisa lakukan tetapi yang menjadi penting adalah apakah itu selalu harus kita terima dan akhirnya kita tidak punya pendirian di dalam menjalani hidup ini kepada siapa kita harus menanamkan fokus hidup kita kita tahu sebagai anak Tuhan dan kepada kebenaran firman Tuhan itulah kita harus menanamkan kehidupan kita mengarahkan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki untuk kita lakukan dan itu semua bisa kita baca bisa kita renungkan dan kita bisa lakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab karena itu saya berdoa biar di tengah-tengah banyak opini banyak hal yang kita bisa dengar tetapi kita tetap terutama bertanya kepada Tuhan apakah opini-opini itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan maksud atau mungkin ada hal yang lain yang memang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firman Tuhan karena itu teruslah punya visi yang jelas sebagai anak Tuhan dan terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan untuk visi yang Tuhan beri untuk arah yang Tuhan arahkan untuk tujuan yang Tuhan tujukan untuk kita capai pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk saat ini engkau memberkati kami engkau menolong kami di tengah-tengah segala hal pendapat berita yang ada di sekitar kami yang kami dengar yang mungkin membuat kami gelisah dengan segala sesuatu setelah biarlah ketika kami menambatkan hati kami hanya kepada Tuhan membuat kami senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin senantiasa jaga iman kita senantiasa jaga imun kita Tuhan Yesus memberkati kita amin selamat menikmati